Intro Halo apa kabar sahabat Amaryan, salam sehat, salam luar biasa Nah di video kali ini saya akan mengajak anda bagaimana sih cara mengelak keuangan dengan baik Nah sebelum saya mengajak anda bagaimana cara mengelak keuangan dengan baik Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dengan anda memberikan like, subscribe, dan komen maka video ini akan dijangkau orang banyak Dengan hal ini dapat membantu mereka bagaimana sih cara mengelak keuangan dengan baik Nah hal yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana sih cara mengelola pendapatan atau gaji Khususnya bagi mereka yang mendapat gaji standar rata-rata UMR Nah yang pertama itu kita harus menentukan presentasi pembagian gaji Nah presentasi pembagian gaji ini misalnya dalam satu bulan kita mendapatkan gaji sebesar 3 juta Nah bagaimana sih kita mengelola gaji 3 juta ini selama satu bulan agar dimanfaatkan dengan baik Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai presentasi yang saya buat Di mana 10% dari 3 juta itu 300 ribu yang digunakan untuk sumbangan Sumbangan yang dimaksud yaitu sumbangan keagamaan 10% digunakan untuk asuransi dan BBCS 10% digunakan untuk biaya pribadi Nah biaya pribadi ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita 20% dari 3 juta yaitu 600 ribu Nah di mana 20% ini digunakan untuk biaya tabungan Nah tabungan yang dimaksud yaitu tabungan darurat dan tabungan investasi Nah tabungan darurat ini dimanfaatkan ketika kita membutuhkan Nah jika kita tidak membutuhkan maka tabungan darurat ini bisa kita alihkan ke tabungan investasi Nah yang kedua itu tabungan investasi Nah di mana tabungan investasi ini digunakan ketika kita ingin melakukan kerjasama dengan orang lain Nah selanjutnya 50% Nah di mana 50% dari 3 juta ini 1.500.000 Yang digunakan untuk kebutuhan pokok Kebutuhan pokok yang dimaksud yaitu untuk membeli beras Untuk membeli kebutuhan alat dapur dan sebagainya Nah hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam mengelola pendapatan gaji rata-rata UMR yaitu Mencatat pengeluaran sehari-hari Nah di mana dengan adanya mencatat pengeluaran kita sehari-hari Kita dapat mengetahui berapa pengeluaran yang kita lakukan dalam satu hari tersebut Yang ketiga buat rekening tabungan Nah dengan membuat rekening tabungan sangat mempermudah kita untuk menabung uang kita di bank Yang keempat tetapkan pengeluaran mingguan Nah di mana sebelum kita melakukan belanja Belanja kita harus menetapkan barang apa yang ingin kita beli dalam satu minggu tersebut Yang kelima hindari kredit barang utamakan menabung Nah mengapa utamakan menabung? Karena menabung itu sangat penting bagi kita Dan yang keenam bersenang-senang secara bijaksana Nah misalnya ketika kita ingin nyantai bareng sama teman-teman di kafe Nah kita harus membeli barang yang kita butuhkan itu sesuai dengan uang yang kita miliki Hal yang ketujuh yaitu investasi sangat penting Nah mengapa investasi sangat penting? Karena dengan adanya investasi ini kita dapat menjalin kerjasama dengan orang lain Dan kita juga dapat menanamkan modal kita kepada orang lain Yang ke delapan bedakan yang tidak perlu dan perlu Nah maksudnya di mana? Nah ketika kita ingin membeli sesuatu Kita harus membeli barang yang menjadi kebutuhan hidup kita Bukan menjadi keinginan kita Hal yang ke sembilan yaitu pembagian gaji setelah menerima Nah maksudnya itu gimana? Nah sebelum kita menerima gaji kita harus memikirkan terlebih dahulu Bagaimana sih kita mengelola gaji ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik Nah dengan gaji yang kita terima separuh kita sisihkan untuk menabung dan separuh lagi kita gunakan untuk kebutuhan pokok kita Nah dengan hal ini, dengan cara ini kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik selama satu bulan Sekian video dari saya Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen Terima kasih Sub indo by broth3rmax